Soal nomor 6. Perhatikan gambar. Di sini ada bejana U yang berisi sacair. Kemudian di sini ada piston yang luasnya A1. Kemudian di sebelah kanan, di sini piston yang lebih besar. Luasnya A2. Kemudian pada piston 1 yang kecil, ini diberi gaya F1. Dan pada piston yang besar, diberi gaya F2 5000 N. Agar kedua penghisap atau piston dalam keadaan seimbang, maka besarnya F1 adalah titik-titik. Oke, kalau ada bejana U, kemudian ada penghisap atau piston di sebelah kanan dan kiri, ini merupakan yang perlu diingat adalah hukum pascal. Oke, kalau kamu sudah mengat gaya F1, berarti bersamaannya. Tekanan pada piston kecil atau penghisap kecil, P1, pasti sama dengan tekanan pada penghisap besar atau pada piston yang sebelah kanan atau P2. P2, jadi P1 sama dengan P2. Persamaan tekanan sendiri, P itu adalah gaya dibagi ruas bidang tekan. Sehingga, di sini kalau P1, maka Fnya F1 per A-nya juga A1. Kemudian P2, tekanan pada piston 2, itu berarti F2 dibagi A2. Oke, sekarang kita masukkan F1-nya, itu yang kita cari, dibagi A1, 20, sama dengan F2-nya 5000, dibagi A2-nya 100. Oke, sebelumnya kamu perhatikan di sini, A1 cm persegi, satuannya, luas A2 juga cm persegi. Sehingga di sini tidak perlu dirubah ke meter persegi, karena nanti akan hilang, satuannya, dicoret-coret. Oke, sehingga di sini F1 sama dengan, ini bisa dikurangi 0-nya, dibagi, sehingga tinggal 50. Lalu 20 ini pembagi, dipindah menjadi pengali, maka 50 kali 20. Jadi sama dengan 1000 N. Jadi, besarnya F1 sama dengan 1000 N, maka jawabannya adalah B. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!